Pendekar Lembah Naga, Jilip 17 Sebetulnya kita tidak perlu khawatir sehingga harus tergesa-gesa, pikir Sin Leong, karena Jeng Hwe Apang sudah dibasmi oleh Kim Hong Lee Unio, dan mungkin tiga orang tadi hanya sisanya saja. Akan tetapi mulutnya tidak berkata sesuatu, hanya diam-diam-diam merasa bersyukur bahwa dia dapat bertemu dengan kakek ini karena kalau dia harus melakukan perjalanan seorang diri, mungkin tidak akan sesat jalan dan akan makan waktu lebih lama untuk melewati tembok besar. Sebaliknya Na Cheng Hong melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa dan dengan hati diliputi kekhawatiran besar. Seperti juga orang-orang lain yang sudah banyak merantau dan banyak pengalamannya di dunia Kang O, tentu saja Na Cheng Hong sudah pernah mendengar nama perkumpulan Jeng Hwe Apang yang amat ditakuti itu, maka ketika mendengar tiga orang penyerangnya tadi adalah orang-orang Jeng Hwe Apang, dia terkejut sekali dan ingin cepat meninggalkan tempat itu karena takut kalau-kalau orang-orang Jeng Hwe Apang akan mengejarnya. Dia masih merasa sangat heran dan tidak mengerti kenapa secara tiba-tiba orang-orang Jeng Hwe Apang memusuhinya tanpa bertanya-tanya, padahal tadinya dia menyangka tiga orang itu hanya perampok-perampok biasa saja. Pantas kepandaian mereka begitu hebat. Dan diam-diam dia pun dapat menduga bahwa di dalam diri anak yang berjalan dengan gagahnya di sampingnya itu tentu tersembunyi rahasia yang amat hebat. Tak mungkin ada anak biasa saja seperti Sin Leong ini. Mengakunya hidup sebatang kel di dalam hutan, akan tetapi memiliki pakaian yang cukup baik, mengenal tata susila dan sopan santun seperti anak kota yang terpelajar, dan jelas memiliki kepandaian silat yang aneh, keberanian luar biasa dan pandai memerintah monyet-monyet. Yang paling aneh, anak ini mengenal orang-orang Jeng Hwe Apang dan tahu tentang jarum-jarum beracun. Diam-diam hatinya Girang juga bahwa dia bertemu dengan seorang anak seperti ini, apalagi sesudah mendapat kenyataan betapa selama melakukan perjalanan dari pagi sampai sore ini anak itu tidak pernah mengeluh, meskipun keringatnya telah membasahi seluruh badan dan napasnya agak memburu. Tidak minta minum, tidak mengeluh sama sekali. Benar-benar anak ajaib. Na Cheng Hon adalah seorang piausu yang cukup terkenal di kota Kunting di Provinsi Hopai, sebelah selatan kota Raja. Dia bukan saja terkenal sebagai seorang yang pandai ilmu silatnya, akan tetapi terutama sekali terkenal sebagai seorang piausu, pengawal barang kiriman, yang amat jujur, setia dan boleh dipercaya. Sudah puluhan tahun napa piausu ini bekerja sebagai piausu dan belum pernah barang yang dikawalnya itu tidak sampai ke tempatnya dengan selamat. Dia melindungi barang kiriman yang dipercayakan kepadanya dengan taruhan nyawanya. Tetapi penyebab utama yang membuat dia selalu berhasil dalam melaksanakan tugasnya adalah karena hubungannya yang amat luas, baik dengan golongan para pendekar, maupun dengan golongan hitam. Dia tidak segan-segan untuk membagi hasil jerih payahnya mengawal barang itu dengan pihak-pihak kaum sesat yang berkuasa di sepanjang jalan sehingga pihak kaum sesat juga merasa segan mengingat napi piausu ini liha dan banyak sekali sahabatnya di antara para pendekar ternama, juga karena napi piausu bersahabat baik dengan banyak tokoh kaum sesat. Seperti pernah diceritakan di bagian depan, pandai besi ahli pembuat pedang BHA Coan yang tinggal di dusun di kaki pegunungan Hingan San, juga termasuk seorang sahabat baik Na Cheng Han. Sebelum BHA Coan menikah dengan janda lengci yang genit, dia sudah kematian istrinya ketika melahirkan seorang anak perempuan. Sesudah menikah dengan janda genit dan cantik itu, si janda membujuknya untuk menyingkirkan anaknya, maka dia teringat kepada sahabatnya itu dan dia lalu memberikan anaknya perempuan itu kepada Na Cheng Han. Napi piausu menerima anak itu dengan senang, bukan hanya karena BHA Coan adalah seorang sahabat baiknya, akan tetapi juga karena dia dan istrinya hanya mempunyai seorang anak laki-laki saja dan mereka berdua memang ingin sekali mempunyai seorang anak perempuan. Pada hari itu, pada saat pekerjaannya agak sepi, yang ada hanya barang-barang kiriman yang tak begitu penting sehingga cukup diantar dan dikawal oleh para pembantunya saja, Napi piausu teringat akan sahabat baiknya itu. Dia ingin mengunjunginya, bukan hanya karena sudah merasa rindu dan ingin tahu bagaimana keadaan sahabatnya yang dia tahu amat jujur dan agak bodoh, akan tetapi sangat ahli dalam pembuatan pedang itu, akan tetapi juga untuk mengabarkan tentang keadaan Bicu, yaitu puteri dari sahabatnya itu, dan untuk minta dibuatkan sebatang pedang yang baik untuk Bicu. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan dukannya ketika dia mendengar bahwa B.H.E. Coan sahabatnya itu telah tewas bersama istri barunya, tewas dibunuh orang tanpa ada yang tahu siapa pembunuhnya. Bahkan dia mendengar dari para tetangga betapa banyak orang gagah yang datang untuk memesan pedang, juga terkejut dan marah, ingin tahu siapa pembunuhnya. Akan tetapi sampai sekian lamanya tak ada pula yang pernah mengetahuinya karena memang tidak ada orang yang menyaksikan pembunuhan atas diri suami istri itu. Demikianlah, dalam perjalanan pulang dari tempat tinggal sahabatnya, tanpa disangka-sangkanya Na Cheng Hon bertemu dengan Sin Leong dan kini dia melakukan perjalanan pulang bersama Sin Leong. Di tengah perjalanan, beberapa kali Na Cheng Hon memancing kepada anak itu untuk menceritakan riwayatnya. Akan tetapi Sin Leong lebih banyak tutup mulut daripada berbicara dan bagaimanapun didesak, tetap saja Sin Leong mengatakan bahwa namanya Sin Leong dan dia tidak tahu siapa nama ayahnya dan siapa ibunya. Dia mengatakan bahwa semenjak kecil dia hidup di antara monyet-monyet yang merawatnya. Akan tetapi engkau memiliki gerakan silat yang luar biasa anehnya. Dari siapa engkau mempelajari kepandayan itu, Sin Leong tanya Na Cheng Hon ketika pada suatu malam mereka berhenti melewatkan malam di tembok besar. Saya hanya ikut-ikut latihan bersama anak-anak dusun, paman. Saya juga meniru-niru gerakan monyet-monyet kalau berkelahi, jawab Sin Leong secara singkat. Melihat anak itu memang sifatnya pendiam dan kelihatannya amat keras hati, Na Cheng Hon tidak mau mendesak lagi, sungguhpun keterangan itu tidak dipercaya sepenuhnya. Maafkan aku kalau aku cerewet, Sin Leong. Akan tetapi aku amat tertarik kepadamu, dan sekarang aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan lagi. Harapkah suka jawab sejujurnya. Engkau yang hidup di dalam hutan, tanpa sana kadang tanpa keluarga, kenapa engkau secara tiba-tiba saja hendak pergi ke selatan? Engkau tahu akan sopan santun, agaknya engkau tahu pula bakat tulis, siapakah yang mengajarkan itu semua dan dari siapa kau tahu bahwa di sebelah sana tembok besar terdapat dunia yang amat luas? Ahaha, Paman. Di dusun banyak juga orang yang pandai bakat tulis dan saya juga ikut-ikut belajar. Tentang maksudku berkunjung ke selatan tembok besar, ahaha, saya hanya ingin meluaskan pengetahuan, Paman. Sesudah berkata demikian, Sin Leong menunduk dan jelas nampak dari wajahnya bahwa dia tidak ingin banyak bicara tentang dirinya sendiri lagi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka sudah melanjutkan perjalanan mereka, menyeberang tembok besar menuju ke selatan. Jantung Sin Leong berdebar-debar penuh ketegangan ketika dia memasuki dusun pertama dari daerah selatan ini. Alangkah jauh bedanya keadaan di selatan dengan di utara. Di sini mulai tampak padat dengan penduduk, dan ingatan bahwa dia makin dekat dengan ayah kandungnya, membuat dia merasa tegang dan gembira. Dia tidak tahu atau belum dapat membayangkan bahwa dunia selatan ini amat luasnya, lebih luas daripada langit yang dapat nampak olehnya, dan betapa mencari satu orang di antara ratusan juta orang bukan merupakan hal yang mudah. Akan tetapi dia mempunyai sebuah keuntungan, yaitu bahwa yang dicarinya itu bukanlah orang biasa, melainkan seorang pendekar yang namanya pernah menjulang tinggi sekali di dunia Kang Hou pada belasan tahun yang lalu. Bahkan pada waktu itu juga, tidak ada seorang pun Kang Hou yang tidak mengenal nama Chin Ling Pai di mana kakeknya, yaitu ayah dari Chia Bun Hou, menjadi ketuanya. Melihat kegembiraan anak itu, diam-diam na Chin Hong merasa terharu sekali. Anak ini sungguh patut dikasihani, pikirnya. Sesudah melakukan perjalanan selama beberapa hari ini bersama Sin Ling, dia semakin terkesan dan tertarik oleh anak ini yang benar-benar amat luar biasa. Pendiam, keras hati, tabah, sopan, dan sangat cerdik. Apalagi anak ini telah menolongnya, bahkan kini luka di betisnya telah sembuh berkat perawatan Sin Ling yang membawa banyak daun obat untuk mengganti obat di luka itu setiap hari. Na Chin Hong merasa berhutang budi kepada anak ini maka dia mengambil keputusan untuk melakukan apa saja bagi anak ini. Dia lalu mengajak Sin Ling singgah di kota raja, tak lain hanya untuk menyenangkan hati anak ini. Dan Sin Ling memang senang bukan main. Dia merasa takjub melihat gedung-gedung indah, jembatan-jembatan besar yang indah, taman-taman yang seperti dalam dongeng saja di kota raja. Tiada habisnya dia mengagumi segala apa yang dilihatnya dan dia amat berterima kasih kepada Na Chin Han. Akhirnya sampailah mereka di kota Kun Ting. Ternyata rumah Na Piawau cukup besar, merupakan sebuah gedung yang meskipun tidak amat mewah, akan tetapi cukup bagus karena selama bekerja puluhan tahun sebagai Piawisu, Na Chin Hong bisa mengumpulkan kekayaan sekedarnya. Kantor Piawakioknya, perusahaan ekspedisi, diberi nama Uieng Piawakiok. Nama Uieng, Garuda Kuning, berasal dari nama julukan ayah dari Na Chin Han yang kini sudah meninggal dunia. Ayah dari Na Chin Han juga seorang Piawisu dan karena ayahnya itu suka sekali memakai pakaian kuning dan sepak terjangnya laksana seekor Garuda, maka dia mendapatkan julukan Garuda Kuning. Maka pada waktu ayahnya itu membuka Piawakiok, julukan ini lalu dipakai. Karena itu terkenalah Uieng Piawakiok sampai menurun kepada Na Chin Han. Bendera berlatar belakang merah dengan gambar seekor Garuda Kuning amat dikenal oleh seluruh kaum Lyoklin dan kalangan Kang Hong sehingga baru benderanya itu saja yang berkibar di atas gerobak pengangkut burang yang dikawal oleh Uieng Piawakiok, sudah merupakan jaminan keamanan gerobak itu. Kedatangan Na Chin Han disambut oleh istrinya, seorang wanita yang berusia 45 tahun, bersikap lemah lembut dan ramah, lalu nampak seorang anak laki-laki sebaya dengan Sin Lyong. Anak ini adalah Na Tiong Pek, putra tunggal dari keluargana. Dan di belakang Tiong Pek ini muncul seorang anak perempuan yang manis sekali, yang mengingatkan Sin Lyong kepada Lan Lan dan Lin Lin, akan tetapi anak perempuan ini sifatnya lemah lembut dan pendiam, bahkan agak malu-malu tidak seperti Lan Lan dan Lin Lin. Anak perempuan ini berusia kurang lebih 12 tahun, memandang kepada Sin Lyong dengan matlah, terbuka lebar keheranan. Anak ini adalah Bicu, puteri dari BHA Coan yang sejak bayi dititipkan kepada Na Chin Han. BHA Bicu tidak diaku anak oleh Na Chin Han, maka masih memakai si BHA, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, anak ini tidak dianggap orang lain oleh suami istrina, dianggap anak sendiri, bahkan amat disayang oleh mereka. Betapapun juga, BHA Bicu selalu tahu diri, merasa dia bukanlah anak mereka dan hanya seorang yang menumpang hidup. Inilah agaknya yang membuat Bicu selalu bersikap pendiam dan malu-malu. Keluargana menyambut kedatangan Na Chin Han dengan penuh kegembiraan. Apalagi setelah Piao Su itu mengeluarkan oleh-olehnya. Kain sutra halus untuk istrinya, hiasan rambut dari emas untuk Bicu, dan gendawa beserta anak panahnya yang terukir dan dicat indah untuk Tiongpek. Semua benda ini dibelinya di kota raja dan hanya di kota raja sajalah ada yang menjual benda-benda seindah itu. Tentu saja anak-anak dan istrinya itu gembira sekali dan barulah istrinya bertanya siapa adanya anak laki-laki yang ikut bersama suaminya. Sejak tadi Sin Leong memandang pertemuan itu dengan hati perih dan penuh rasa iri di dalam hatinya. Belum pernah dia mengalami pertemuan seperti itu, demikian asik dan mesra. Belum pernah dia merasakan betapa akan gembira hatinya ketika menyambut pulangnya seorang ayah yang membawa oleh-oleh. Akan tetapi dia hanya menunduk dan membiarkan ayah bersama keluarganya itu bertemu dan melepaskan rindu tanpa berani mengganggu, bahkan dan mundur di sudut. Siapakah anak itu tanya Nyonyana dan kini dua orang anak itu pun yang tadinya bergembira dengan barang-barang mereka menoleh dan memandang kepada Sin Leong. Karena semua matu kini memandang kepadanya, Sin Leong yang tadinya menunduk kini malah mengangkat mukanya dan membalas pandang mati mereka dengan tenang. Dia melihat betapa wajah Nyonya itu peramah sekali, betapa sepasang metu anak laki-laki itu memandangnya penuh curiga dan anak perempuan yang manis itu memandang padanya dengan sepasang metu, terbuka lebar, agaknya terheran-heran. Na Cheng Hong tertawa, kemudian menghampiri Sin Leong dan menaruh tangannya di atas punda anak itu dan berkatalah dia kepada keluarganya. Anak ini bernama Sin Leong dan ketahuilah, kalau tidak ada anak ini, aku sudah tidak akan berjumpa lagi dengan kalian. Aku tentu telah lewas di utara sana tanpa ada yang mengetahui. Ih Nyonyana berseru dengan muka berubah pucat. Ahaha Bicu juga berseru dan matanya makin terbelalak memandang kepada Sin Leong. Ayah, apakah yang telah terjadi Tiong Pek juga berseru kaget. Na Cheng Hong menarik napas panjang, lantas dengan halus mendorong Sin Leong maju menghampiri keluarganya. Marilah ku perkenalkan dulu. Sin Leong, dia ini adalah bibimu, dan ini adalah anakku, Na Tiong Pek, dan ini adalah keponakanku, B.H. Bicu. Sin Leong yang sejak kecil sudah diajar sopan santun oleh ibunya, cepat memberi hormat kepada Nyonya itu sambil menyebut. Bibi. Nyonyana segera mengulurkan tangan memegang punda anak itu dan berkata, Anak baik, duduklah. Kini mereka semua duduk mengelilingi meja, dan mulailah Na Cheng Hong menceritakan pengalamannya ketika dia dihadang oleh tiga orang perambok lihai dan dia sudah terluka kakinya. Kemudian Sin Leong muncul bersama rombongan monyet dan menyelamatkan dirinya dari bahaya maut. Dia tidak hanya membantuku mengusir tiga orang itu, tetapi bersama teman-temannya, rombongan kera itu, dia telah mengobati luka pada kakehku sampai sembuh na Piao Su mengakhiri ceritanya tanpa menyebut-nyebut tentang kematian B.H. Kecewaan. Nyonya bersama kedua orang anak itu mendengarkan dengan matel, terbuka lebar, penuh perhatian dan penuh keheranan. Luar biasa sekali seru Nyonya itu sambil memandang kepada Sin Leong. Seolah-olah Tian sendiri yang mengutus dia turun dari kahyangan untuk menolongmu, suamiku. Na Cheng Hong tertawa. Hahaha, memang tadinya aku sendiri pun terheran-heran dan mengira dia seorang dewas bangsa Lucia. Akan tetapi dia seorang manusia biasa yang ingin ke selatan, maka aku membawanya sampai ke sini. Muncul bersama serombongan monyet Tiong Pek berseru heran sambil memandang kepada Sin Leong. Apakah, apakah dia mengenal monyet-monyet itu? Hahaha, mengenal mereka? Tiong Pek, sayang kau tidak melihat sendiri betapa dia ini sudah memerintahkan monyet-monyet untuk mudur ketika mereka itu salah sangka dan hendak mengeroyoku. Kemudian betapa dia menyuruh monyet-monyet itu mencarikan daun obat untuk mengobati luka di betisku. Hahaha, benarkah itu? Kalau begitu engkau bisa bercakap-cakap dengan monyet Tiong Pek bertanya kepada Sin Leong, sinar matanya penuh kekaguman dan Sin Leong melihat betapa anak ini memiliki watak yang jujur. Maka dia mengangguk tanpa menjawab. Bagus, kau harus ajari aku bicara monyet Tiong Pek berseru sambil memegang tangan Sin Leong. Dan kau boleh memilih benda-benda mainanku, mana yang kau suka boleh kau ambil Tiong Pek, kemudian menarik tangan Sin Leong. Marilah. Sin Leong, mari kita bermain di belakang. Sin Leong hanyut oleh kegembiraan anak itu. Anak ini berbeda dengan Song Bu, dan biarpun tidak selucu Beng Sin, akan tetapi anak ini jujur dan terbuka, tidak seperti Beng Sin yang tidak berani terang-terangan bersikap manis kepadanya. Akan tetapi dia tidak mau bersikap kurang hormat dan dia memandang kepada Na Cheng Han. Na Piao Su tersenyum dan mengangguk. Kau bermainlah bersama Tiong Pek dulu, Sin Leong, aku hendak bicara dengan bibimu dan dengan Bicu. Maka pergilah Sin Leong, setengah ditarik oleh Tiong Pek, menuju ke ruangan belakang dari rumah yang besar itu. Bicu mengikuti mereka dengan pandang matanya. Agaknya dia pun ingin bicara dengan Sin Leong, ingin bertanya mengenai kehidupan anak itu yang sangat aneh, yang pandai memerintah monyet-monyet, dan terutama sekali, yang datang dari utara, dari mana dia pun datang ketika masih bayi. Akan tetapi sebagai seorang anak perempuan, dia tidak mau menyatakan keinginannya itu, apalagi dia tadi mendengar bahwa pamannya hendak berbicara dengan dia. Dia tahu bahwa pamannya baru saja pergi ke utara untuk mengunjungi ayahnya, yang kabarnya menjadi pandai besi, ahli pembuat pedang di utara sana, maka kini dia ingin mendengar tentang ayahnya itu dari Nabi Yawosu. Lalu sudahkah kau berjumpa dengan saudara BHA Coana Hujin bertanya? Hatinya sudah merasa tidak enak karena kepergian suaminya ke utara itu adalah untuk mengunjungi sahabat suaminya itu, akan tetapi semenjak tadi suaminya tak pernah bicara tentang orang si BHA yang menjadi ayah kandung Bicu itu. Kini Bicu memandang kepada paman dan bibinya, lalu menatap wajah pamannya untuk mendengar mengenai satu-satunya orang yang menjadi keluarga terdekat baginya, akan tetapi yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya itu karena dia masih bayi pada saat berpisah dari ayahnya, sedangkan ibunya telah meninggal dunia ketika melahirkan dia. Nabi Yawosu menarik napas panjang dan menatap kepada Bicu dengan penuh perasaan kasihan. Dia mencinta anak ini seperti anaknya sendiri, begitu pula istrinya mencinta Bicu seperti anak sendiri. Biarpun Bicu tak pernah berdekatan dengan ayah kandungnya sehingga tentu saja tak ada pertalian rasa kasih sayang, akan tetapi untuk menceritakan tentang kematian ayah kandung anak itu dia merasa ragu-ragu dan tak enak juga. Betapapun, dia tidak boleh merahasiakan hal itu dan harus dia ceritakan kepada Bicu. Ahaha, berita yang ku bawa mengenai saudara B.H.E. Chuan amatlah buruknya, kembali dia menarik napas panjang, sudah lama terjadinya, sudah bertahun-tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, bahkan belum lama setelah Bicu berada di sini. Apa yang terjadi dengan dia tanya nah hujin dengan wajah berubah dan dia memandang kepada Bicu yang hanya mendengarkan dengan alis berkerut. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, saudara B.H.E. Chuan telah dibunuh orang. Ah nyonya nah menjerit. Melihat Bicu memandang suaminya dengan wajah yang tiba-tiba menjadi pucat sekali, nyonya ini lalu merangkul Bicu dan menangislah nyonya nah karena dia merasa kasihan sekali terhadap Bicu. Akan tetapi, Bicu sendiri tidak menangis, dia hanya memandang dengan muka pucat kepada Na Cheng Han. Anak ini sama sekali tidak merasa berduka. Hal ini tidaklah aneh. Dia tak pernah melihat wajah ayah kandungnya, hanya tahu bahwa dia mempunyai seorang ayah kandung. Karena tidak pernah bertemu, tentu saja tidak ada ikatan di dalam hatinya, tidak ada dia merasa kehilangan ketika mendengar bahwa ayah kandungnya meninggal dunia. Memang ada perasaan nyeri mendengar ayah kandungnya dibunuh orang, akan tetapi duka sama sekali tidak dirasakannya. Paman, siapakah yang membunuh ayahku tanyanya dengan suara lirih. Na Cheng Han menarik napas panjang. Dia tewas bersama istrinya, yaitu ibu tirimu, di dalam kamar. Begitulah menurut cerita para tetangganya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang melihat pembunuhnya, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh BHA Coan beserta istrinya. Bahkan sebelum aku datang ke sana, selama beberapa tahun ini para pendekar yang datang ke sana untuk memesan pedang, yang juga telah mengenal baik ayahmu, merasa penasaran dan juga menyelidiki, akan tetapi sampai sekarang agaknya tidak ada orang yang dapat menemukan siapa pembunuh BHA Coan dan istrinya itu. Bicu melepaskan rangkulan bibinya. Aku, aku mau mengasuh ke kamarku, katanya. Paman dan bibinya mengangguk dan memandang kepada anak yang pergi dengan kepala tunduk itu dengan hati kasihan. Mereka merasa kasihan sekali dan merasa makin sayang kepada Bicu. Kasihan dia, nyonya itu terisak. Baiknya dia tidak sampai terpukul oleh berita ini, kata Naceng Han. Sebaiknya dia kita jadikan anak kita saja. Istrinya menggeleng dan berkata lirih, lebih baik begini saja. Bukankah kita juga sudah memperlakukan dia tiada bedanya dengan anak sendiri? Biarlah dia menyebut kita paman dan bedi, karena aku, aku mempunyai niat, dia dan Tiong Pek. Wajah Naceng Han berseri-seri. Ahaha, begitukah? Baik sekali pikiran itu, dan aku setuju sepenuhnya. Suami istri itu membayangkan betapa akan bahagia mereka kalau Bicu kelak menjadi istri Tiong Pek. Tidak akan keliru lagi pilihan ini karena merekalah yang mendidik Bicu semenjak kecil. Dan mereka berdua membayangkan betapa mereka akan sayang sekali kepada cucu yang terlahir dari Bicu dan Tiong Pek. Sementara itu, Sin Leong mengagumi mainan-mainan yang dimiliki oleh Tiong Pek. Anak ini memang amat ramah setelah berkenalan, bahkan Tiong Pek lalu memamerkan ilmu silatnya yang dialatih bersama Bicu di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Kau tahu, Sin Leong. Kepandaian kami adalah kepandaian warisan. Ilmu silat kekeluargana sangat terkenal di daerah ini dan ayah sudah turun-temurun menjadi Piawusu. Kelak aku pun ingin menjadi seorang Piawusu yang baik. Semenjak kakek masih hidup nama Ui Eng Piawukiok telah terkenal. Sin Leong memandang kagum ketika melihat Tiong Pek bersilat dengan sangat cekatan. Dia melihat betapa Tiong Pek sungguh tak kalah bila dibandingkan dengan Siong Bu atau Beng Sin. Bahkan Tiong Pek yang hendak memamerkan kepandainya kepada sahabat barunya ini dapat pula mainkan bermacam-macam senjata. Terutama pedang dapat dia mainkan dengan indah karena memang senjata utama dari keluargana adalah sebatang pedang. Sin Leong, kau tinggallah saja di sini. Kau menjadi murid ayah sehingga kita bisa berlatih bersama-sama. Sin Leong hanya tersenyum. Eh, haha, mana sumoy? Siapakah sumoymu? Tadi engkau telah melihatnya. Bicu adalah sumoyku. Murid ayah hanya dua orang, aku sendiri dan Bicu. Akan tetapi bukankah dia itu keponakan ayahmu? Hanya keponakan luar belaka, bukan keluargana. Dia adalah puteri dari paman BHA Coan. Ibu kandungnya, adik ayahku, meninggal ketika melahirkan dia. Ayahnya kawin lagi maka semenjak bayi dia dirawat oleh ayah dan ibuku. Mari kita cari dia. Dia juga harus memperlihatkan ilmu silatnya kepadamu. Wah, dia juga liai sekali. Dalam hal kecepatan, aku tidak pernah dapat menandinginya. Tiong Pek lalu mengajak Sin Leong mencari Bicu. Akan tetapi anak itu tidak berada di dalam kamarnya. Pada saat mereka mencari ke dalam taman, ternyata Bicu menangis di atas bangku yang terpencil di dekat empang ikan. Melihat ini, Tiong Pek terkejut bukan main. Sumoy tidak pernah kulihat menangis. Ada apakah dia segera berlari-lari menghampiri sumoynya, diikuti oleh Sin Leong dari belakang. Di dalam hatinya, Sin Leong merasa kasihan sekali terhadap Bicu. Dia sudah mendengar dari Nabi Yaw Su bahwa ayah kandung Bicu yang bernama B.H.E. Cho An itu sudah dibunuh orang. Agaknya tentu anak yang sudah tidak beribu lagi itu sudah mendengar mengenai kematian ayahnya. Kini Bicu sudah tidak lagi mempunyai ayah dan ibu. Setelah sampai di hadapan Bicu yang menangis sambil menutupi muka dengan kedua tangannya, Tiong Pek cepat duduk di samping sumoynya, memegang lengan sumoynya dan berkata dengan sikap cemas, Sumoy, ada apakah? Kenapa kau menangis? Melihat sikap ini Sin Leong berdiri agak jauh dan memandang saja. Dia kini tahu bahwa Tiong Pek adalah seorang anak yang baik dan jelas nampak bahwa Tiong Pek sayang sekali kepada sumoynya itu. Hal ini memang tidaklah aneh. Semenjak mereka berdua masih anak-anak yang kecil, keduanya telah bermain bersama-sama sehingga tentu saja timbul rasa sayang di dalam hati masing-masing. Bicu mengangkat mukanya yang basah air mata. Melihat Tiong Pek yang memandang kepadanya penuh kegelisahan itu, tangisnya makin mengguguk. Sumoy, katakanlah, apa yang terjadi? Mengapa kau menangis? Tanya Tiong Pek makin gugup dan gelisah. Su Heng, ibu, ibuku sudah mati semenjak melahirkan aku, dan sekarang, sekarang ayahku. Ayahmu kenapa? Ayahku telah mati pula dibunuh orang sepuluh tahun yang lalu, dan anak perempuan itu menangis makin sedih. Ah Tiong Pek bangkit berdiri, mengepal tinju, matanya berapi-api, akan tetapi dia lalu duduk kembali. Siapa bilang? Ayah. Darah cilik itu mengangguk. Siapa yang membunuhnya? Paman, Paman juga tidak tahu, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh ayahku sepuluh tahun yang lalu. Sudahlah, Sumoy, jangan berduka. Hal itu sudah terjadi sepuluh tahun yang lalu, akan tetapi percayalah, kelak aku yang akan membantumu mencari siapa pembunuh ayahmu itu. Tiong Pek bicara penuh semangat sehingga terhibur juga hati bicu. Ketika dilihatnya bahwa Sin Leong juga berada di situ, tangisnya segera terhenti karena dia merasa malu untuk menangis di depan anak yang baru datang ini. Ketika dibujuk oleh keluargana, dan melihat betapa keluarga itu amat baik kepadanya, akhirnya Sin Leong menerima juga untuk tinggal di situ dan mempelajari ilmu silat dari Na Cheng Han. Na Piao Sumaklum bahwa di dalam diri Sin Leong terdapat rahasia yang luar biasa, dan bahwa anak ini tentu bukan anak sembarangan, maka dia tidak berani menjadi guru anak itu. Dalam bujukannya yang meyakinkan hati Sin Leong sehingga anak itu mau menerima tawarannya, dia berkata, Sin Leong, ketahuilah bahwa di dunia ini banyak sekaki orang-orang yang sangat pandai akan tetapi juga sangat jahat. Oleh karena itu, mengandalkan perantauan seorang diri di dunia ramai ini seharusnya membawa bekal sedikit ilmu untuk melindungi diri sendiri dari mara bahaya. Aku tidak berani menjadi gurumu, akan tetapi berilah kesempatan padaku untuk membalas budemu dengan menurunkan sedikit ilmu pembelaan diri kepadamu. Kau mempelajari ilmu dan mengenal keadaan dunia Kang O, sehingga satu atau dua tahun kemudian engkau boleh melanjutkan perantauanmu tanpa meninggalkan rasa khawatir di dalam hati kami. Demikianlah, mulai hari itu, Sin Leong tinggal di rumah Na Piao Su dan setiap hari anak ini dilatih ilmu silat oleh Na Cheng Han. Diam-diam Na Cheng Han terkejut karena ternyata olehnya bahwa anak ini telah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi yang aneh. Tentu saja dia tidak tahu bahwa memang ibu kandung anak ini sudah mengajarkan dasar ilmu silat tinggi, dan ibu anak ini adalah murid terkasih mendiang Hei Siankou, karena itu tidak mengherankan kalau Sin Leong telah mempelajari dasar-dasar ilmu silat tinggi. Karena tidak memperoleh banyak kesempatan untuk mempelajari ilmu silat pada saat dia tinggal di Istana Lembah Naga, maka ketika dilatih ilmu silat oleh Na Cheng Han, gerakan-gerakannya sangat kaku sehingga Tiong Pek dan Bicu yang menonton kadang-kadang tertawa. Akan tetapi mereka bukanlah mencertawakan untuk mengejek, hanya karena hati mereka terasa geli melihat gerakan yang kaku itu. Betapapun, ketika mereka mengadakan latihan bersama, segera nampak jelas oleh Na Cheng Han betapa dalam hal kecepatan, Sin Leong memiliki kecepatan yang wajar dan luar biasa sekali, kecepatan yang diperoleh dari kehidupannya bersama para monyet sehingga Bicu yang memiliki bakat baik sekali untuk ilmu ginkang sehingga tidak dapat ditandingi oleh Su Hengnya itu pun masih kalah cepat dibandingkan dengan Sin Leong yang sudah sejak kecil mengandalkan tenaga untuk melindungi diri di hutan, dengan berayun-ayun, bahkan masih mengatasi Tiong Pek. Dengan demikian, kalau anak ini sudah dilatih ilmu silat dan sudah menguasai ilmu itu, sudah pasti bahwa dia akan lebih cepat dari Bicu dan lebih kuat dari Tiong Pek, berarti lebih lihai daripada mereka. Pergaulannya dengan Tiong Pek dan Bicu akrab sekali karena dalam pergaulan itu tidak ada sesuatu yang menghalangi seperti pergaulannya dengan anak-anak di Istana Lembah Naga. Dan ternyata bahwa Na Cheng Hon dan istrinya benar-benar merupakan suami istri yang berbudi dan ramah sehingga Sin Leong merasa suka sekali kepada keluarga ini dan betah tinggal di rumah mereka. Dia bahkan kadang-kadang ikut dengan rombongan piausu mengawal barang. Hal ini memang atas anjuran Na Cheng Hon yang ingin agar anak ini dapat memiliki pandangan luas dan pengalaman sebagai bekal niatnya untuk merantau. Dia dapat menduga bahwa tentu ada sesuatu yang mendorong anak ini untuk merantau, akan tetapi dia tahu bahwa membujuk anak itu untuk mengaku akan percuma belaka, karena itu dia pun tidak pernah bertanya. Sin Leong berlatih rajin. Dia tidak memanggil Su Heng atau Sumoy kepada Tiong Pek dan Bicu, dan juga sebaliknya dua orang anak itu tidak menyebutnya saudara seperguruan. Hal ini memang kehendak dari Nabi Yaw Su yang tidak berani menerima anak ajaib itu sebagai muridnya. Dia tidak mau mengikat Sin Leong, dan tentu saja kalau anak itu sendiri yang mengangkat dia sebagai guru, maka dia tentu akan menerimanya. Akan tetapi karena dia tidak tahu betul siapa adanya anak itu, maka dia pun tidak berani mengambil anak itu menjadi muridnya. Dan ternyata agaknya Sin Leong juga tidak mau terikat, maka anak itu pun diam saja, tetap memanggil pamana kepada Biaw Su itu, walaupun dia berlatih silat dengan amat tekun sehingga dua orang anak itu pun terseret dan ikut pula menjadi tekun. Hal ini amat mengirangkan hati Nabi Yaw Su. Istana Kaisar sedang dalam keadaan prihatin karena Kaisar Ceng Tung sedang menderita sakit keras. Tidak nampak senyum pada wajah semua orang yang berada di istana, dari penjaga sampai pelayan dalam istana, dari pengawal sampai para panglima yang keluar masuk untuk menjenguk keadaan Kaisar. Semua ahli pengobatan istana dikerahkan, bahkan juga didatangkan ahli-ahli pengobatan dari luar, tidak ketinggalan pula para ahli mengusir setan untuk membuat persembahan dan memasang benda-benda yang dinamakan hau yang dianggap sebagai tumbal atau jimat penolak bahaya. Akan tetapi, penyakit yang diderita oleh Kaisar tidak menjadi makin ringan, bahkan makin hari makin berat saja. Pada suatu hari, ketika Kota Raja mulai sibuk dengan arus manusia yang berlalu lalang dan kesibukan para pedagang yang mulai dengan perlombaan mereka mencari untung hari itu, nampak dua orang yang mau tak mau menarik perhatian banyak orang dari pintu gerbang sebelah utara Kota Raja. Di antara banyak pintu gerbang Kota Raja, pintu gerbang sebelah utara merupakan pintu yang terbesar dan dijaga paling kuat. Dua orang ini bukan lain adalah Pangeran Ogu Tai atau Cheng Haun Hao, putra dari Raja Sabutai yang memasuki Kota Raja bersama dengan Kim Hong Li Unyu. Tentu saja banyak orang tertarik melihat seorang wanita yang cantik sekali dan berpakaian mewah, tata rambutnya seperti seorang puteri, akan tetapi langkahnya begitu tegap dan tenang seperti langkah seorang ahli silat yang biasa melakukan perantauan. Dan keadaan Cheng Haun Hao juga menarik perhatian orang karena pemuda ini bertubuh tinggi tegap, tampan dan halus gerak-geriknya sedangkan sepasang matanya memiliki sinar yang tajam penuh nibawa. Akan tetapi karena banyaknya bermacam-macam orang memasuki Kota Raja, keadaan mereka itu tidak menimbulkan kecurigaan, terlebih lagi karena Kim Hong Li Unyu bersikap hati-hati sekali sesudah memasuki daerah Kota Raja yang diketahuinya terdapat banyak orang pandai itu. Dia tak lagi menonjolkan papan kayu salib yang bertuliskan nama-nama marga musuh besar gurunya seperti biasa, bahkan dia pun lebih banyak berdiam dan tidak melayani pandang macu banyak pria yang memandannya dengan penuh kagum. Cheng Haun Hao tiada henti-hentinya mengagumi keadaan Kota Raja. Wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar pada saat dia menyaksikan jalan-jalan raya yang rata dan bersih, rumah-rumah besar serta istana-istana yang indah dan megah. Dia pun merasa sekali betapa sucinya mendadak menjadi alim dan pendiam semenjak memasuki wilayah Kota Raja, padahal sebelum itu, semenjak di penyeberangan tembok besar, ketika melalui dusun dan kota, sudah belasan orang menjadi korban sucinya itu yang tidak mau mengampuni setiap orang yang kebetulan memiliki nama keturunan atau marga Chia, Yap dan Tio. Tentu saja perbuatannya itu amat menggemparkan dan sebentar saja nama Kim Hong Lee Un Yeo dikenal orang sebagai nama yang amat ditakuti seperti iblis. Akan tetapi, setelah tiba di perbatasan Kota Raja, Cheng Haun Hao melihat betapa sucinya itu tidak pernah lagi bertanya-tanya kepada orang, apakah di situ ada orang-orang yang memiliki tiga macam nama marga itu. Suci, benarkah banyak orang lihai di sini bisiknya kepada sucinya pada waktu mereka sedang berjalan di sepanjang jalan raya di Kota Raja? Pertanyaan itu diajukannya dengan menggunakan bahasa Mongol. SSTTT, jangan bicara yang bukan-bukan, SUTE, wanita itu menjawab dalam bahasa Han. Bericaralah dengan bahasa Han supaya kita tidak menarik perhatian orang, dan mari kita langsung saja pergi ke istana. Sejak dia berusia 10 tahun, Han Hong sudah mendengar dari ibunya bahwa Kaisar yang maha besar di selatan itu adalah ayah kandungnya. Rahasia ini dibuka oleh ibunya karena dia dianggap sudah cukup besar untuk dapat menyimpan rahasia dan diam-diam Han Hong mempunyai rasa bangga yang amat besar. Ayahnya sendiri adalah seorang raja di utara, akan tetapi bila dibandingkan dengan Kaisar, maka kedudukan ayahnya itu sama sekali tidak ada artinya. Ayahnya hanya menguasai tanah-tanah yang masih liar, dan mempunyai pasukan yang banyaknya hanyalah ribuan orang, sedangkan menurut buku-buku yang dibacanya, Kaisar di selatan adalah seorang yang amat berkuasa, menguasai daerah yang tak terukur luasnya dan orang-orang serta pasukan yang tak terhitung banyaknya. Bahkan banyak sekali raja-raja kecil yang tunduk kepada kekuasaan Kaisar. Dan orang ini adalah ayah kandungnya. Maka mendengar ucapan sucinya, dia mengerutkan alisnya sambil memandang kepada pakaiannya. Pakaian yang dikenakannya memang cukup baik, namun sudah agak kotor berdebu akibat perjalanan terakhir memasuki kota raja. Dan dia tidak ingin menghadap ayahnya yang amat berkuasa itu dalam pakaian kotor. Aku harus berganti pakaian lebih dulu, suci. Pada waktu dia hendak berangkat, ibunya sendiri yang memesan kepadanya agar kalau menghadap Kaisar dia mengenakan pakaian terbaik yang telah sengaja dipersiapkan oleh ibunya, dan bahkan ibunya mengajarkannya pula bagaimana dia harus bersopan santun di dalam isana sebagai seorang pangeran putera Kaisar. Kim Hang Lee Unyeo menoleh dan memandang wajah sutenya. Tidak biasanya sutenya ini membantah kata-katanya, karena sutenya menganggap dia seperti guru juga. Meskipun sutenya ini murid dari Hek Hiat Moli juga, akan tetapi selama ini dialah yang lebih banyak memimbing sutenya ini dalam berlatih ilmu silat. Han Hong tahu bahwa sucinya memandang kepadanya, maka dia berkata, untuk pergi menghadap Kaisar, aku harus mengenakan pakaian bersih, begitu pesan ibu kepadaku. Kim Hang Lee Unyeo mengangguk. Dia tahu bahwa bagaimanapun juga, sutenya ini adalah seorang junjungannya yang harus ditakatinya, karena itu dalam hal-hal tertentu, dia sama sekali tidak boleh dan tidak berani membantah. Kalau begitu, terlebih dahulu kita mencari sebuah rumah penginapan, katanya singkat. Mereka lalu pergi mencari rumah penginapan dan tentu saja amat mudah mencari rumah penginapan di kota raja yang besar dan ramai itu. Setelah tiba di rumah penginapan dan memesan dua buah kamar besar, Kim Hang Lee Unyeo mempersilahkan Pangeran Ogu Tai atau Cheng Han Hou untuk mandi kemudian bertukar pakaian sedangkan dia sendiri juga membersihkan diri dan menukar pakaian yang bersih. Setelah selesai, Han Hou mengajak wanita itu untuk makan dulu. Siapa tahu, di istana kita harus menanti sampai lama, kata Han Hou. Menurut cerita ibu, di istana kita harus sopan dan sama sekali tidak boleh bergerak, berkata atau berbuat apa saja sebelum diperintah. Kalau di sana kita harus menunggu lama dan perutku lapar tanpa berani minta makan atau pergi mencari makan, wah, bisa kelaparan aku. Mari kita makan dulu sekenyangnya, baru kita pergi menghadap ke istana, suci. Dan menurut ibu, kabarnya di kota raja ini kita bisa makan apapun juga. Bahkan segala macam daging pun bisa pesan. Kata ayah di sini orang-orangnya pandai sekali memasak, seperti dewa, bisa menyulap daging-daging ular, buaya, harimau, biruang, dan lain-lain menjadi masakan-masakan sedap. Bahkan kalau mau memesan daging paha burung hong, atau lidah naga laut, kabarnya bisa juga. Kim Hong Li Unyiwo tersenyum mendengar romongan sutenya itu, dan begitu dia tersenyum, lenyaplah sifat dingin menyeramkan dari wanita ini. Sebenarnya Kim Hong Li Unyiwo adalah seorang wanita yang berwajah cantik dan manis sekali, apalagi kalau tersenyum seperti itu, karena selain dia memiliki bentuk bibir yang indah, juga giginya putih dan rapi. Sute, di zaman sekarang ini, mana ada segala macam burung hong, naga ataupun kilim? Itu hanya pandainya para pemilik restoran saja. Yang dimaksudkan dengan paha burung hong bukan lain adalah paha burung darah, dan lidah naga adalah lidah ular tertentu yang memang lezat dimasak, kalau yang masaknya pandai. Harimau itu paling-paling daging kucing, dan di ruang itu tak salah lagi tentu daging anjing. Tidak salah bahwa memang di sini banyak terdapat ahli masak yang pandai dan memang segala macam daging itu yang enak apanya sih? Tanpa bumbu, mana bisa enak? Yang enak adalah bumbunya. Mereka segera pergi ke sebuah restoran yang besar dan banyak tamunya. Karena Hong Hou ingin melihat keadaan di luar restoran di mana terdapat arus lalu lintas yang cukup ramai, maka dia memilih tempat duduk paling pinggir, di sebelah luar menghadapi pintu dan jendela terbuka. Selain di sini tidak begitu panas karena jauh dari api dapur dan juga memperoleh hawa langsung dari luar yang terbuka, juga dia dapat melihat-lihat keadaan di luar restoran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.